Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Gigis dan Gerian mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Francisco Begitupun dengan Alexa dan Deddy Hartono Yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Suwardi Tepat pada menit ke-11, Rafael berhasil mencetak gol Dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan PSIM Yogyakarta atas Adiaksa Tertinggal 1-0, Adiaksa Parmen langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-22, Tanrou mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng tipis di samping gawang Kendaki kedua tim bermain dengan saling menyerang dan memiliki banyak peluang Tetapi, skor 1-0 untuk keunggulan PSIM Yogyakarta pun bertahan Hingga babak pertama berakhir Terima kasih telah menonton!